Anda itu mau katakan saya ini babu Cina Tuh, tidak ada masalah bagi saya Yang penting, saya itu bisa mencari nafkah untuk keluarga saya Anak dan istri saya bisa makan dengan cara saya bekerja Karena kita itu laki-laki, kewajibannya itu mencari nafkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Halo, salam pejuang rupiah Jadi kemarin itu ada yang sempat berkomentar kepada saya Yang memang terhiris juga hati saya Sebagai seorang buru yang dikatakan adalah babu Cina Astagfirullah Saya rasa untuk saat-saat ini mindset kita itu harus kita rubah Jadi nanti saya akan bahas tentang istilah babu Cina Yang sudah dilontarkan kepada saya di video saya kemarin Tapi jangan lupa untuk kalian yang belum sempat subscribe ke channel Youtube saya Saya minta dukungannya untuk subscribe dulu Agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua Baik lawangan pekerjaan dan informasi terkait dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park Seperti biasa di video-video saya kemarin juga Kita santai-santai dulu sambil kita bakar dan kita cerita-cerita Ya mungkin pengalaman hidup kita Jadi disini saya akan mengundang kalian semua Kalau ada yang mau untuk menceritakan Perjalanan kalian dari kampung untuk melamar pekerjaan di PT IWIP Silahkan Bisa kalian hubungi saya Kita atur waktu baru kita akan bahas sama-sama Atau kita akan curhat sama-sama disini Oke Di video saya kemarin itu saya sempat mengatakan bahwa saya tidak mau membandingkan SDM TKA dan juga SDM dari WNI Tetapi realita yang kita lihat di lapangan seperti itu Ada yang mengatakan dia tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan Dia katakan itu adalah cerita lawak Saya katakan mudah-mudahan kamu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan dulu Kamu itu tidak pernah susah Rejeki kamu itu tetap mengalir seperti air yang deras Itu doa saya untuk dia Walaupun apa yang sudah saya ceritakan kemarin dia tidak percaya Karena saya sempat menceritakan kemarin Saya pernah bekerja di salah satu tempat Itu sampai beberapa bulan Hitung-hitungnya itu kita tinggal 25 ribu Kenapa saya katakan seperti itu? Ya itulah Kalau kita yang bekerja sesama kita Itu tidak jelas untuk pembayarannya Oke lah Tidak masalah Yang pastinya saya sudah mendoakan Semoga saja Anda tidak akan merasakan apa yang saya rasakan dulu Jadi yang kemarin sudah komentar kepada saya seperti ini Ya itulah Babu Cina Jadi dia mengatakan bahwa saya itu takut menceritakan tentang PT IWIP yang sebenarnya Karena saya takut di PHK Saya takut jabatan kita Eh bos Saya ini tidak ada jabatan apa-apa di PT IWIP Saya kasih tahu itu Saya pernah mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang tukang skop-skop batubara Itu ada di video saya kemarin Karena banyak yang penasaran Banyak juga yang menghujat saya Karena ada yang mengatakan bahwa saya ini berlagak seperti staff HRD dan lain-lain sebagainya Saya rasa itu biasa Tetapi yang perlu kalian ketahui Sudah banyak orang yang terbantu lewat konten dari saya Itu jelas Orang dari Papua, orang dari Manado, Makassar, Jogja Banyak orang di Indonesia ini sudah simak video saya itu Terbantu lewat konten saya Jadi saya itu tidak mau menggubris apa yang mereka katakan kepada saya Ter-serah kalian mau katakan apa yang pastinya Saya hanya berharap banyak orang yang akan terbantu Lewat channel Youtube saya ini Jadi kita kembali lagi ke Tadi komentar Babu Cina Tugas saya di sini Ya kerja Karena saya itu sudah memberikan kewajiban saya ke PT IWIP Dan PT IWIP sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak saya Jadi dari PT IWIP inilah yang saya katakan kemarin Kita itu butuh belajar Makanya saya katakan ada istilah Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Tapi saat-saat ini tidak perlu Tuntutlah ilmu sampai ke PT IWIP saja Karena orang Cina itu banyak di PT IWIP Dan kita banyak sekali belajar dari mereka Kita bisa lihat sendiri Yang saya jelaskan di video saya kemarin Target pekerjaan mereka Itu selalu tepat waktu Jadi berbeda jauh dengan apa yang Selama ini kita lihat fakta Di lingkungan kita yang dipegang proyeknya itu oleh Ya mungkin dari Indonesia sendiri Banyak yang mangkrak kok Begitu Tidak apa-apa Anda itu mau katakan saya ini babu Cina Itu tidak ada masalah bagi saya Yang penting Saya itu bisa mencari nafkah untuk keluarga saya Anak dan istri saya bisa makan Dengan cara saya bekerja Karena kita itu laki-laki Kewajibannya itu mencari nafkah Mau kerja apa saja Yang penting halal Jadi mohon maaf saja Kalau memang ada mapalah Yang sempat nonton video saya ini Ya orang tersebut berkomentar bahwa Dampaknya kehadiran PT IUP ini adalah pengrusakan hutan Tapi saya sempat membalas kepada dia Saya katakan bahwa Memang ada pengrusakan Tetapi nanti ada penanaman kembali Itu sudah jelas Dari jawaban saya itu Dia langsung beloke pertanyaan yang lain Dia mengatakan bahwa Anda tidak ingat demo besar-besaran tahun berapa kemarin Saya katakan itu bukan urusan saya Urusan saya Itu kerja Karena tidak ada lowongan demo Yang ada di dunia ini Hanyalah lowongan pekerjaan Saya katakan itu sama dia Jadi pemikiran seperti itu Kita buang dulu Saat-saat ini kita fokus dengan Apa yang ada di depan mata Karena perut ini Harus diisi Kalau kita hanya duduk di rumah Anak istri kita makan apa Kalau kita itu punya Harta warisan banyak dari keluarga kita Tidak masalah Dari situ dia belok lagi Dia katakan Setidaknya kalau hanya pekerja kasar Itu lebih baik dikasih saja ke Masyarakat kita Yang kerja Oke Saya Jelaskan di sini dulu Anda tahu berapa jumlah General Worker di PT IWIP Jadi yang Anda katakan tadi Pekerja kasar itu lebih baik Kasih ke kita Ya memang banyak kok Orang-orang kita yang kerja di sana Sebagai pekerjaan umum Itu khusus Kita orang Indonesia Yang tadinya itu nol besar Tidak tahu bahwa alat berat Bisa tahu Jadi ke depan nanti Dia juga bisa bekerja di Industri lain yang membutuhkan Skillnya dia Jadi dia pertanyakan kepada saya juga Apa dampak PT IWIP Hadir di Maluku Utara ini Oke Saya jawab Dampaknya itu Apakah Anda pernah ke Lelylef Apakah Anda pernah ke Hal Mahiratengah ini Dampaknya itu sangat besar Ekonomi itu bisa berputar 24 jam Saat ini Karena orang dari mana saja Datang ke Maluku Utara ini Otomatis menggunakan Jasa transportasi laut Transportasi darat Otomatis bisa membantu Para ekonomian Kita juga Apalagi di Lelylef Gemaf Sagea Lukolamo Weda sendiri Masyarakat setempat Membangun kos-kosan Jadi ada pendapatan mereka Yang mungkin Anda itu tidak tahu Jadi pendapatan Masyarakat dari mana saja Khususnya Orang Indonesia itu Banyak sekali Membuka usaha Di Lingkar tambang ini Yang tanpa kita sadar Ekonomi kita itu Berputar 24 jam Di Hal Mahiratengah ini Jadi kalau Anda yang mau Mengatakan saya adalah Babu Cina itu terserah Itu urusan Anda Urusan saya adalah Kerja Dapat uang itu saja Anak istri saya bisa hidup Jadi terakhir yang saya Mau sampaikan di sini Karena saya ini Berhubungan setiap hari Dengan logistik Di logistik tersebut Itu konstruksi Maupun apa saja Rata-rata itu kan Menggunakan tulisan Cina Jadi otomatis Kita tidak mengerti Apa-apa di situ Pak Yang mengerti itu Hanyalah Mereka Jadi mereka itu Lihat Oh mereka sudah tahu Makanya Di setiap Devisi Itu ada mereka Karena mereka Lebih tahu Barang yang dibawa Dari sana Ke sini Dibongkar Di mana itu Mereka tahu Karena sudah ada Keterangannya di situ Apakah kamu bisa Baca tulisan Paku itu Yang pastinya Tidak akan bisa Harus Panggil Mereka Mereka lihat Baru mereka monitor Ke Jubir Jubir sampaikan Kepada pengawas Indonesia Pengawas Indonesia Sampaikan ke Pelaksananya Jadi kalau ada Yang mengatakan Saya itu adalah Babu Cina Sini Kerja dulu Di IWIP Supaya tahu Kita di sana itu Semua mengikuti Prosedur Porsi kerja kita itu Sudah ada setiap hari Jadi tidak perlu Kita berpikiran buruk Seperti itu Dan Jangan lupa Support channel youtube saya Dengan cara subscribe Agar saya lebih semangat lagi Hadirkan informasi Untuk kalian semua Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Salam dan sampai jumpa Bye Bye